Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga Nah sahabat keluarga kita berjumpa kembali dengan podcast Saga Yang kali ini mengusung tema Perlukah perjanjian peranikah atau prenuptial Untuk itu kita telah mendatangkan seorang narasumber Yang memang ahli di bidangnya Ibu Wulan Sari Assalamualaikum Ibu Wulan Sari Waalaikumsalam Ibu, sehat Ibu Alhamdulillah, terima kasih ini sudah bersedia bergabung dengan kita di podcast Saga Iya, sama-sama Ibu Saya juga terima kasih sudah diundang untuk menghadiri podcast Saga Yang sudah sangat luar biasa subscribernya Terima kasih Nah sahabat keluarga tentu ingin tahu lebih lanjut Dengan Ibu Wulan Sari SHMH Yang sehari-hari beliau ini adalah tenaga ahli Pemprov DKI Jakarta Yang bertugas di Dinas BPAPP Utamanya di UPT P2, TP2A Kita saksikan yuk berikut ini 50 Ibu Wulan Sari Terima kasih telah menonton! Nah sahabat keluarga kita sudah kenalan nih dengan Ibu Wulan Sari Yang sehari-hari kita panggilnya Mbak Wulan Karena masih muda ini Mbak Wulan Jadi Mbak Wulan kita nih mau berbincang-bincang terkait dengan prenuptial atau perjanjian pranikah Karena banyak nih penonton podcast Saga yang meminta kami untuk menghadirkan tema ini Sebetulnya perlukah membuat prenuptial atau perjanjian pranikah ini Mbak Wulan? Nah itu ya Ibu Kadis dan juga para pemirsa sahabat keluarga tentu saja untuk bisa menentukan perlu atau tidak Itu kembali lagi kepada para pihak atau pasangan masing-masing apakah perlu membuat atau tidak Karena berkaitan dengan perjanjian pranikah ini perlu dulu ada refleksi begitu ya dari masing-masing pasangan Perjanjian ini merupakan kebutuhan atau hanya keinginan semata Karena sekarang lagi banyak nih Ibu viral gitu ya Betul selebgram yang akhir-akhir ini memang perjanjian pranikah ini menjadi booming Karena beberapa selebgram dan artis-artis itu di posisi yang memang menjadikan perjanjian pranikah ini sebagai bagian daripada yang dirasa perlu untuk dilakukan gitu Nah perbedaan kebutuhan dan keinginan ini ini penting untuk direfleksikan kepada masing-masing pasangan gitu Karena sangat berbeda-beda tentunya Ibu Nah sahabat keluarga perlu tidaknya ini berbulan lagi kepada yang akan menjalankan pernikahan Dan untuk itu untuk menentukan perlu atau tidaknya Mari kita kupas lebih lanjut lagi Sebenarnya apa sih perjanjian pranikah itu atau prenuptial agreement itu apa sih Mbak Ula? Jadi apa sih perjanjian pranikah itu gitu ya Nah kebetulan saya backgroundnya hukum Ibu Jadi saya akan menjawab dari aspek hukum tentunya Dan dalam hukum Indonesia itu sebenarnya tidak dikenal istilah pranikah Atau perjanjian pranikah gitu ya Di dalam hukum kita itu tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan Itu dikenal adalah perjanjian perkawinan gitu Nah ini tentunya perjanjian perkawinan ini diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata Di pasal 139 sampai 154 Nah terus juga di undang-undang hukum perkawinan Atau undang-undang nomor 1 tahun 74 Tentang perkawinan Di sini nomenklaturnya atau istilahnya disebutnya perjanjian perkawinan Nah ketika ditanya apa sih perjanjian perkawinan Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut Menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah Satu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini adalah Pasangan baik itu calon suami istri maupun yang sudah punya Yang sudah menjalankan relasi perkawinan Ini saya nanti akan kupas ya bu terkait dengan ini Bahwa ketika mereka sudah melakukan kesepakatan Dibuat secara tertulis Di notaris dan juga didaftarkan di pencatatan perkawinan Itu yang disebut sebagai perjanjian perkawinan yang diatur dalam aturan hukum positif kita Nah memang ada pergeseran nih bu dari perjanjian perkawinan ini Yang tadinya istilahnya memang dikenal peranikah gitu Karena memang pengaturannya dulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian yang dilangsungkan itu hanya memang dibuat sebelum perkawinan gitu Tapi namanya perjanjian pernikahan tapi dilakukan waktu dulu sebelum perkawinan Betul Nah itu memang baru berubah itu setelah tahun 2015 Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 Di situ baru ada pelebaran waktu ya bu ya Yang tadinya di peraturan KUH Perdata maupun di Undang-Undang Perkawinan diatur Bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan itu adalah sebelum perkawinan Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dirubah adanya perluasan dari masa pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri Nah sahabat keluarga ada satu poin yang kita dapatkan dari Mbak Ulan Barusan bahwa ada dasar hukumnya tetapi istilah di dalam hukum positif kita itu sebenarnya perjanjian perkawinan yang dibuatnya Saat ini bisa sebelum dilakukan perkawinan ataupun sesudah dilakukan perkawinan Hal ini dimungkinkan tenggang waktunya di pelebar ini karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu Nah ini kita sudah tahu ya beberapa poin Nah sekarang ini Mbak Ulan ya kita sudah tahu ini dasar hukumnya memang ada istilahnya ada Sebenarnya yang diatur ya di dalam perjanjian perkawinan yang dibuatnya bisa praperkawinan maupun pasca perkawinan itu sendiri Itu apa saja yang diatur biasanya di lingkupnya Nah ini pertanyaan sangat menarik Bu karena memang ada lagi-lagi ada pergeseran begitu ya Bu Jadi pada saat sebelum keluarnya undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan Perjanjian perkawinan ini diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata Yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan ini hanya mengatur harta kekayaan Harta kekayaan saja yang diatur oleh perjanjian perkawinan ini Yang di dalamnya tentu saja berkaitan dengan harta-harta yang sudah dipunyai oleh masing-masing pasangan Ataukah juga harta yang nanti akan hadir gitu ya setelah perkawinan itu berlangsung Nah jadi memang itu pengaturan awalnya Tetapi setelah lahir undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Di situ ada kalimat yang sebenarnya dalam pasal tersebut menjadi ditafsirkan Itu selain daripada harta kekayaan dapat membuat perjanjian lain Yang itu tentu saja berdasarkan daripada kebutuhan masing-masing pihak Tetapi tidak bertentangan hal-hal yang ditentukannya itu Tidak bertentangan dengan aturan hukum, aturan agama dan juga kesusilaan Itu kurang lebih Antara lain apa ya? Jadi penasaran kan sahabat keluarga Selain harta kekayaan Apa ya kira-kira yang tidak bertentangan dengan aspek-aspek agama Kesusilaan dan juga hukum positif tadi Yang biasanya dimasukkan di dalam perjanjian pernikahan ini Apa itu Mbak Ula? Nah hal-hal yang diatur di luar daripada harta kekayaan ini Biasanya adalah penegasan-penegasan dari peraturan perundang-undangan yang ada Ada banyak yang sebenarnya akhir-akhir ini menuangkan berkaitan dengan bahwa Para pihak tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga Nah itu juga sebenarnya Bisa diatur Ibu Nah itu salah satu poin yang biasanya tertuang Dan memang sebenarnya sudah ada undang-undangnya ya Yang memang mengatur bahwa tidak boleh Tidak boleh melakukan perjanjian Atau tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga Namun Di dalam perjanjian perkawinan Karena itu adalah poin yang menjadi kesepakatan utama gitu ya Dari masing-masing pihak Itu harus dituangkan Terus juga berkaitan dengan asas monogami ya Bu ya Nah ini Bahwa dalam perjanjian perkawinan dituangkan Saya tidak mau dipoligami Nah itu juga biasanya dituangkan Atau juga berkaitan dengan pengaturan hak asuh Yang memang ini sering terjadi Perdebatannya berkaitan dengan konflik rumah tangga Pasca perceraian Atau ketika dalam proses perceraian Itu adalah poin-poin Yang biasa dituangkan dalam Posita atau petitum Dalam ini ya Bu ya Dalam istilah hukum Ketika melakukan gugatan ke pengadilan Itu yang biasanya Dimohonkan kepada hakim Dan biasanya menjadi hal-hal yang sering diperdebatkan Nah itu biasanya dituangkan Dalam perjanjian perkawinan Agar ketika memang ada konflik Yang berujung kepada perceraian Sebenarnya hal-hal tersebut sudah disepakati di awal Nah sahabat keluarga Setelah mendengar tadi penjelasan Mbak Ulan Kita jadi tahu apa-apa saja Sebenarnya ya ruang lingkupnya yang berevolusi ini Atau bahkan mengalami perkembangan Yang tadinya hanya mengatur harta kekayaan Tapi juga sekarang mengatur hal-hal yang dianggap perlu Jika terjadi sesuatu Atas pernikahan tersebut Jadi sebenarnya semacam mitigasi pernikahan itu sendiri Tentu setiap pernikahan diniatkan untuk langgeng Untuk menjadi sakinah mawadawa rohmah selamanya Namun demikian jika hal tersebut tidak dapat tercapai Dan terjadi sesuatu di dalam pernikahan itu sendiri Maka mitigasinya itu sudah disiapkan sejak awal Agar tidak terjadi keributan-keributan yang tidak diperlukan Atau keributan-keributan yang tidak perlu Apalagi sampai di media, sampai di pengadilan dan sebagainya Karena sejak awal sudah dipersiapkan atau dimitigasi Nah kita kembali ke narasumber kita Mbak Ulan Nah Mbak Ulan ini tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya Tapi saya kira contoh-contoh lain ini Sekarang ini kan sudah berkembang Zaman sudah berkembang Harta benda itu juga sudah berkembang Kalau yang lalu barangkali kita hanya mengenal istilah Aset bergerak Aset tidak bergerak Sekarang ini aset itu sudah ada juga Aset digital misalnya Yang itu tidak kalah menarik dan luar biasa Jumlah nilai asetnya aset digital ini Nah dalam perkembangan zaman semacam ini Juga dalam perkembangan aktivitas anak-anak muda saat ini Kira-kira hal apa saja ya Yang perlu untuk memitigasi sebuah keluarga ini Agar tidak terjadi keributan-keributan yang tidak diperlukan Apabila terjadi sesuatu Jadi lingkupnya ini apa saja ya Mbak Ulan Kira-kira Ya terima kasih Ibu Ini sejalan nih dengan hari ini banyak sekali gitu ya Yang kita dapati informasinya Bahwa untuk membuat perjanjian perkawinan ini Selain tadi ada harta kekayaan Dan juga diperbolehkan untuk menuangkan perjanjian lain gitu ya Ataupun ruang lingkup yang lain Biasanya diatur tadi Ibu Tepat sekali mencontohkan terkait dengan aset digital Karena ada yang memang menuangkan Di dalam perjanjian perkawinan Bagaimana kemudian di dalam perjanjian perkawinan tersebut Disebutkan bahwa suami ataupun istri Masing-masing dapat mengetahui Berkaitan dengan password ATM Password media sosial Begitu ya Yang itu tentu saja Password Youtube Youtube ya Youtube dan sebagainya Yang dirasa memang biasanya itu menjadi Hal yang sangat private Atau masing-masing Merasa bahwa itu adalah bagian yang tidak perlu Diinformasikan kepada pasangan Tetapi ketika masing-masing pasangan Lagi-lagi merasa perlu hal tersebut Itu adalah bagian yang harus dibuka gitu ya Dalam berumah tangga Dan tentu saja ini meminimalisir konflik ya Karena tadi ketika tahu masing-masing mesosnya Apalagi sih yang aku tutupin Kan kesannya seperti itu ya Jadi memang boleh dituangkan di dalam perjanjian perkawinan Selama tidak bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan Aturan agama maupun kesusilaan Baik Mbak Ulan Nah sahabat keluarga Baik para orang tua Maupun para calon orang tua Ataupun para calon pengantin Kita cermati berbagai penjelasan Dari Mbak Ulan ini Agar kita bersama-sama Dapat memahami Sebenarnya seperlu apa Membuat penapsial agreement Atau perjanjian pernikahan Atau perjanjian pernikahan Tepatnya Dan kemudian apa saja Yang bisa diatur Di dalam perjanjian tersebut Ini ternyata range-nya itu sangat luas ya Sangat luas sekali Tidak hanya menyangkut harta Bisa juga menyangkut perilaku Jadi perilaku ketika melakukan pernikahan Saya tidak mau lo digebukin Saya tidak mau lo dibentak-bentak Misalnya semacam itu Jadi tindak kekerasan itu kan Tidak hanya tindak kekerasan fisik Tapi pesikis itu juga Jauh justru lebih Berpengaruh terhadap Kehidupan ya Keluarga Kemudian pengasuhan Pola pengasuhan Misalnya pola pengasuhan anak dan sebagainya Ini semua bisa dituangkan Nah kita kembali lagi ke narasumber kita Yaitu Mbak Ulan Sari Mbak Ulan Kalau tadi kita sudah berbincang Seberapa perlu Apa saja Dan kemudian Untuk perkembangan saat ini ya Dari yang Mbak Ulan amati Itu sepenting apa sih Perjanjian pernikahan itu Bagi calon pengantan ya khususnya Jadi memang berkaitan dengan Sepenting apa Perjanjian perkahwinan ini Tentunya Balik lagi kepada Kebutuhan tadi Karena penting dan tidak penting Itu Kembali kepada Bagaimana pasangan ini Melihat manfaatnya Berkaitan dengan Perjanjian perkahwinan ini Jadi Kalau kita lihat Penting atau tidak Kita bisa Lihat dulu nih Banyak Tidak dari manfaat-manfaat Perjanjian perkahwinan ini Yang akan diterima oleh Pasangan tersebut Karena Masing-masing pasangan Kadang merasa Oh itu tidak penting Karena biasanya Di perjanjian perkahwinan Mengatur Tadi ketika mengaturnya Adalah harta kekayaan Pola asuh Dan juga Hal-hal yang dirasa Itu biasanya menjadi Konflik Tidak perlu Karena kami Contoh sudah menjalani Sebelum menikah Itu Sudah sesuai dengan Hal-hal yang memang Menjadi kesepakatan Tetapi ada juga pasangan Yang sudah Pada saat pacaran Baik-baik saja Tetapi ketika sudah menikah Ingin ditegaskan Dalam perjanjian perkahwinan Begitu Nah itu menjadi penting Untuk dibuat Karena Jangan sampai nanti Pada saat setelah menikah Hal yang Baik-baik saja Sebelum perkahwinan Itu Pada akhirnya Menjadi tidak baik-baik saja Jadi Hal-hal tersebut Tentu saja Sangat bergantung kepada Pada pilihan Refleksi Dari masing-masing pasangan Begitu Ibu Baik Mbak Ulan Ada satu kata kunci Refleksi Ketika Calon penganten Menjalin hubungan Satu dengan yang lain Tentu Di dalam Di dalam hubungan Pertemanan Maupun Keakraban Di antara satu Dengan yang lain Yang sudah menjurus Ke arah Keseriusan Dan pernikahan Tentu di dalamnya Harus ada sebuah Kata tadi Refleksi Refleksikan diri Refleksikan pasangan Apakah dia sudah yang tepat Dan juga Apakah karakter-karakternya ini Memang karakter yang kita cari Selama ini Atau Nanti di tengah perjalanan ini Sudah bisa dirasakan Satu dengan yang lain Adanya potensi-potensi Potensi-potensi Kecocokan Ataupun potensi-potensi Ketidak cocokan Nah ini refleksi ini Emang sangat penting Untuk dilakukan Artinya Jangan sampai kita Melangsungkan Sebuah hubungan ini Yang tidak sehat Atau toxic relationship Yang mana Toxic relationship ini Hanya akan membawa Kepada situasi Yang semakin buruk Jangan juga Melangsungkan Sebuah hubungan Yang kira-kira Sudah dianggap Banyak sekali Pengekangan-pengekangan Yang terjadi Atau ketidak sesuai Ketidak sesuai Yang terjadi Jangan hanya Didasarkan Atas Emosi Atau Istilah Zaman sekarang Baper ya Baper semata Tetapi Dayan nalar Lalu kemudian Kesadaran Kemudian Kemudian Juga Merasa-rasakan Merasa-rasakan Tentang Baik buruknya Untuk Dapat Diantisipasi Sejak Nah Sahabat keluarga Kita Kembali Berbincang Dengan Ibu Ulan Ini Hal yang Cukup serius Jangan sampai Sudah terlanjur Terjebak Quote Unquote Di dalam situasi Menyulitkan Salah satu pihak Ataupun Kedua belah pihak Biasanya Kalau sulit Salah satu pihak Menyulitkan Baru Kemudian Menyadari Tentang Kata refleksi Tadi Nah Refleksi itu Sebaiknya Dilakukan Sebelum Hal terburuk Terjadi Jadi untuk Dimitigasi Nah Sahabat keluarga Kita kembali Berbincang Dengan Ibu Ulan Karena Ini memang Hal yang Perlu untuk Mendengarkan Penjelasan Ibu Ulan Ini juga Perlu dengan Sambil dirasa-rasakan Sambil juga Sahabat keluarga Ini Mengevaluasi Lagi Merefleksi Diri Lagi Hal-hal Yang sedang Dilakukan Saat ini Untuk Menuju Kepada Sebuah Kesebangan Keseriusan Nah Mbak Ulan Itu kata refleksi Itu kata yang Luar biasa Dahsyat Sebenarnya Jadi artinya Untuk nanti Melangsungkan Pernikahan Ataupun Disertai Maupun Tidak Disertai Dengan Perjanjian Pernikahan Ini adalah Pilihan Adakah Mbak Ulan Hal-hal Yang esensial Lainnya Terkait Dengan Pembuatan Perjanjian Pernikahan Ini Untuk Sahabat keluarga Iya Tadi Berkaitan Dengan Refleksi Betul Ibu Ini Kita Jangan Sampai Juga Menjadi Perkawinan Yang Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan Itu Tidak Oke Loh Gitu Ya Atau Perkawinan Yang Juga Menggunakan Perjanjian Perkawinan Itu Sangat Bagus Terkawinan Perkawinan Perkawinan Ada Perjanjian Perjanjian Perkawinan Perkawinan Seperti Apa Perjanjian Perkawinan Ini Ada Berbagai Yang Tentu saja Kita harus Ketahui Gambarannya Seperti Apa Ketika Kita Punya Perjanjian Perkawinan Ketika Kita Menentukan Dalam Perjanjian Perkawinan Berkaitan Dengan Batasan Harta Kekayaan Gitu Ya Ini Ada Ada Hal Yang memang Penting Untuk Diketahui Dalam Aturan Hukum Kita Bahwa Ketika Perkawinan Ada Yang Pada Akhirnya Berjalan Normal Berjalan Normal Itu Apa Perkawinan Ini Mencampurkan Harta Kekayaan Yang Akan Lahir Setelah Perkawinan Itu Adalah Sesuatu Yang Akan Terjadi Nah Ketika Memang Kita Dalam Refleksi Tadi Merasa Bahwa Wah Kita Kalaupun Nanti Dicampurkan Ada Nih Dampaknya Kepada Keluarga Contoh Keluarga Besar Gitu Karena Harta Yang Saya Miliki Sebelum Perkawinan Itu Bukan Harta Yang Lahir Karena Saya Bekerja Saja Tetapi Ada Harta Yang Saya Dapat Dari Hibah Dari Warisan Begitu Ya Yang Pada Akhirnya Ketika Nanti Kalaupun Kita Gabungkan Itu Akan Menjadi Konflik Pada Saat Perkawinan Intinya Saya ingin Menyampaikan Bahwa Manfaat Dari Perjanjian Perkawinan Ini Adalah Bagaimana Kemudian Tadi Ketika Harta Kita Sahadari Hasil Refleksi Itu Adalah Merasa Tidak Ingin Nanti Nanti Dicampurkan Itu Juga Ketika Sudah Perkawinan Maka Itu Penting Untuk Diatur Yang Pada Akhirnya Kita Merasakan Manfaatnya Bahwa Adanya Pemisahan Harta Ini Untuk Keamanan Masing-masing Bagaimana Kemudian Harta Yang Melahir Dari Salah Satu Pihak Itu Tidak Dinikmati Oleh Pihak Yang Lain Dalam Konteks Yang Tentu Saja Dimanfaatkan Atau Berkaitan Dengan Beban Hutang Ketika Kita Akan Menikah Masing-masing Sudah Punya Hutang Tetapi Pihak Yang Lain Merasa Saya Tidak Ingin Dibebankan Kepada Hutang Salah Satu Pasangan Maka Perlu Dibuat Perjanjian Perkawinan Karena Jangan Sampai Keluarga Yang Sudah Dirintis Dengan Tujuan Yang Sangat Baik Malah Akan Menjadi Tidak Baik Begitu Ya Ketika Tidak Dipersiapkan Nanti Ketika Sudah Perkawinan Sudah Menikah Terus Juga Salah Satu Pihak Dinyatakan Violet Maka Kedua-duanya Akan Dieksekusi Hartanya Yang Pada Akhirnya Tentu Saja Itu Akan Menjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Ketika Anak Tidak Bisa Makan Karena Memang Seluruh Hartanya Dieksekusi Oleh Salah Satu Pihak Yang Punya Hutang Nah Ketika Terjadi Pemisahan Harta Nah Ini Manfaat Dari Perjanjian Perkawinan Yang Dieksekusi Adalah Bagian Hanya Salah Satu Pihak Yang Itu Mempunyai Beban Hutang Saja Contoh Itu Bagian-bagian Yang Memang Perlu Kita Pahami Terlebih Dahulu Dan Sangat Bergantung Kepada Masing-masing Pasangan Apakah Juga Pekerjaannya Adalah Berdampak Pada Kepayelitan Tersebut Contohnya Biasanya Pengusaha Gitu Ataukah Juga Ternyata Pekerjaannya Berdampak Pada Yang Sifatnya Harus Meminjam Uang Ke Bank Sehingga Ketika Perjanjian Perkawinan Ini Dibuat Pinjaman Ke Bank Ini Hanya Akan Mengikat Kepada Salah Satu Pihak Saja Yang Meminjam Uang Kepada Bank Tersebut Jadi Memang Itu Yang Penting Untuk Dipahami Ketika Perjanjian Perkawinan Menuangkan Hal-hal Yang Sifatnya Pemisahan Harta Kekayaan Tambah Menarik Dan Tambah Jelas Sahabat Keluarga Mbak Ulan Penjelasannya Ruang Lingkup Sampai Utang Bisa Diperjanjikan Dan Sebagainya Ini Sudah Sangat Jelas Yang Tadi Dijelaskan Oleh Mbak Ulan Namun Demikian Sahabat Keluarga Beberapa Hal Yang Tadi Ditekankan Oleh Mbak Ulan Bahwa Mari Kita Kembali Kepada Niat Tulus Ikhlas Dalam Pembentukan Sebuah Keluarga Pernikahan Ibu Dinatkan Untuk Apa Dan Perlu Tidaknya Kemudian Seberapa Manfaat Dan Seberapa Tidak Manfaat Perjanjian Pernikahan Ini Semua Tentu Saja Tidak Ada Ukuran Pasti Semua Kembali Kepada Masing Masing Individu Adalah Menyikapi Menyikapi Hubungan Yang Ada Merefleksikan Hubungan Yang Ada Juga Konfigurasi Dari Situasi Yang Ada Ini Kan Sangat Unik Sangat Tergantung Kepada Masing Masing Individu Masing Pasangan Dengan Berbagai Latar Belakang Keluarganya Dan Seberapa Kemudian Harusnya Dan Seberapa Pentingnya Perjanjian Tertulis Yang Menyangkut Keperdataan Ini Perlu Untuk Dilakukan Pada Sebuah Pernikahan Nah Apapun Keputusannya Akan Diambil Oleh Sahabat Keluarga Tentu Sekali lagi Ini Banyak Banyak Mempelajari Lingkupnya Banyak Banyak Mempelajari Kemanfaatannya Dan sebagainya Serta Serta Niatan 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 Pembuatan Itu Juga Dengan Sebuah Niatan Keikhlasan Ketulusan Dalam Membentuk Rumah Tantang Bahwa Sebuah Perjanjian Pernikahan Atau Pernuksial Agreement Ini Jangan Juga Dijadikan Barrier Dijadikan Semacam Penghalang Untuk Kehidupan Berkeluarga Ini Berjalan Sebagai Mana Kehidupan Keluarga Normal Lainnya Baik Dengan Perjanjian Maupun Tidak Dengan Perjanjian Kan Memang Sudah Ada Koridor Koridor Kita Membentuk Sebuah Keluarga Ini Jangan Sampai Itu Malah Jadi Berir Jangan Sampai Itu Menjadi Sebuah Penghalang Penghambat Dan Pangkal Jangan Sampai Menjadi Pangkal Atau Sebab Terjadinya Konflik Konflik Ini Kan Sebenarnya Justru Membentengi Apabila Konflik Itu Terjadi Jangan Sampai Dia Malah Jadi Pangkal Konflik Nah Sahabat Keluarga Masih Dengan Mbak Ulansari Tentu Saja Podcast Saga Senantiasa Menghadirkan Hal-hal Yang Direquest Oleh Para Peminat Podcast Saga Ini Diantaranya Dengan Menghadirkan Mbak Ulansari Tentu Saja Jangan Lupa Share Like Dan Subscribe Serta Pencet Tombol Merah Kita Masih Dengan Mbak Ulansari Nah Mbak Ulansari Semakin Menarik Saja Kalau kita Melihat Hal-hal Yang Tadi Dibahas Ini Tentu Bahasan Tentang Hal-hal Ini Kalau Ingin Terus Diulas Banyak Sekali Tapi Kita Batasi Kali Ini Dengan Hal-hal Yang Menyangkut Kaidah Hukumnya Ruang Lingkupnya Manfaatnya Dan Sebagainya Dan Hal-hal Yang Terkait Dengan Psikologinya Tentu Ada Juga Nanti Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Aspek Psikologi Insya Allah Di lain Kesempatan Kita Akan Hadirkan Psikolog Yang Juga Akan Menyoroti Tentang Fenomena Yang Saat Ini Lumayan Mulai Viral Karena Banyak Yang Sudah Mulai Mengungkap Adanya Prenuptial Agreement Ini Perjanjian Pernikahan Ini Kemedia Sosial Lalu Kemudian Juga Kayangan Infotainment Dan Sebagainya Sehingga Semakin Banyak Sahabat Keluarga Yang Ingin Tahu Nah Sahabat Keluarga Kita Masih Dengan Mbak Bulan Sari Kita Ingin Tahu Lebih Dalam Lagi Terkait Persiapan Persiapan Misalnya Bagi Pasangan Atau Calon Pasangan Yang Akan Melangsungkan Pernikahan Dengan Perjanjian Pernikahan Kira-kira Kita Tanya Yuk Ke Mbak Ulansari Mbak Ulansari Persiapannya Itu Apa Saja Yang Perlu Kita Lakukan Kalau Ingin Membuat Perjanjian Pernikah Misalnya Satu Pasangan Yang Satunya Sudah Terbuka Dan Sangat Ingin Jika Pasangannya Tidak Ingin Seperti Apa Kalau Dua-dua Ingin Kan Ini Tinggal Berproses Tapi Kira-kira Persiapan Apa Ini Mbak Ulans Ketika Memang Ada Salah Satu Pihak Yang Merasa Ingin Tetapi Pasangan Yang Lain Merasa Tidak Ingin Tentu Saja Kita Perlu Gali Lebih Dalam Alasan Kenapa Salah Satu Pasangan Itu Tidak Ingin Membuat Perjanjian Pertawinan Jangan Jangan Memang Karena Tidak Paham Apa Perjanjian Pertawinan Nah Ketika Memang Jawabannya Tidak Paham Tentu Saja Kita Salah Satu Pihak Yang Merasa Sudah Paham Bisa Memberikan Informasi Apa Perjanjian Perkawinan Setelah Diberikan Informasi Terkait Dengan Apa Perjanjian Perkawinan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan Tetapi Salah Satu Pasangan Tetap Gegeh Tidak Ingin Membuat Perjanjian Perkawinan Itu Juga Bisa Ditanya Kembali Apa Alasannya Mungkin Juga Ada Hal-hal Yang Itu Sangat Sensitif Berkaitan Dengan Poin-poin Yang Sebenarnya Salah Satu Pihak Ingin Tuangkan Dalam Perjanjian Perkawinan Tetapi Salah Satu Pihak Yang Lain Merasa Bahwa Itu Akan Sensitif Untuk Dirinya Atau Bahkan Dia Masih Memikirkan Keluarga Besar Yang Seharusnya Sebenarnya Kalau Mau Berkeluarga Tidak Perlu Dominan Memikirkan Keluarga Besar Tetapi Ada Hal-hal Ini Sangat Back to Personal Kembali Kepada Masing-masing Dan Tentu Saja Tadi Refleksi Menjadi Penting Karena Ketika Sudah Mengetahui Apa Perjanjian Perkawinan Manfaatnya Apa Tetapi Ada Hal Yang Dirasa Ini Tidak Perlu Seperti Halnya Ada Contoh Yang Bisa Kita Saktikan Juga Di Media Sosial Begitu Ada Salah Satu Pasangan Yang Ketika Melaksukkan Perkawinan Membuat Perjanjian Perkawinan Draftnya Sudah Sama-sama Dituangkan Berkaitan Dengan Apa Yang Harus Dilakukan Seorang Pasangan Ketika Calon Pengantin Memutuskan Membuat Perjanjian Perkawinan Tadi Berkaitan Dengan Refleksi Masing-masing Apa Kebutuhannya Yang penting Untuk Dituangkan Dalam Perjanjian Perkawinan Ini Gitu Ya Karena Untuk Menuangkan Apa Yang Dirasa Penting Dan Tidak Itu Menjadi Bagian Daripada Hasil Dari Refleksi Pasangan Tersebut Gitu Jangan Sampai Seperti Ada Informasi Yang Beredar Di Media Sosial Gitu Ya Berkaitan Dengan Sudah Dibuatkan Draftnya Sudah Ditelah Oleh Masing-masing Lawyer Gitu Ya Dan Dirasa Aman Untuk Kedua Belah Pihak Menguntungkan Kedua Belah Pihak Tetapi Salah Satu Pihak Merasa Bahwa Tidak Perlu Dilakukan Perjanjian Perkawinan Tersebut Nah Hal-hal Tersebut Kan Bisa Diantisipasi Ketika Memang Kita Sudah Betul-betul Tegas Dan Juga Yakin Bahwa Untuk Kita Untuk Pasangan Kita Kita Merasa Perlu Atau Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Nah Ruang Lingkup Yang harus Dituangkan Itu Betul-betul Menjadi Bagian Yang Sama-sama Dilakukan Saling Feedback Itu Penting Tidak Terkait Dengan Tadi Ibu Menyampaikan Berkaitan Dengan Pengasuhan Berkaitan Dengan Bagaimana Nanti Kata Perlaku Yang Sebenarnya Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang Tetapi Menjadi Poin Yang Penting Untuk Dihighlight Dari Perkawinan Yang Dilangsungkan Oleh Pasangan Tersebut Itu Juga Bisa Dituangkan Nah Sahabat Keluarga Kita Masih Terus Berbincang Dengan Mbak Ulang Tapi Sekali lagi Terus Merefleksi Diri Seberapa Siapkah Kita Untuk Melakukan Penuptial Agreement Atau Perjanjian Pernikahan Dan Seberapa Pasangan Kita Siap Untuk Melakukan Itu Kalau Tadi Dari Urayannya Kita Bisa Melihat Tidak Semata-mata Kesiapan Secara Hukum Saja Yang Perlu Dilakukan Antara Kedua Belah Pihak Tapi Juga Ada Satu Kesiapan Lainnya Yang Perlu Kita Perhatikan Yaitu Kesiapan Mental Kesiapan Psikologis Walaupun Secara Hukum Sudah Clear And Clean Sudah Bisa Dilangsungkan Upaya Upaya Perjanjian Tersebut Tapi Kalau Kesiapan Mental Dan Psikologis Belum Bisa Dilakukan Maka Hal Ini Tidak Bisa Terjadi Artinya Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dari Aspek Hukum Saja Tapi Juga Dari Aspek Mental Psikologis Dan Juga Kembali Lagi Kepada Niat Untuk Membangun Keluarga Sakinah Mawad Dorma Ibu Boleh Saya Tambahkan Sedikit Memang Ada Cerita Berkaitan Dengan Tadi Ibu Singgung Masalah Jangan Sampai Menjadi Konflik Dan Harus Diversiapkan Secara Psikologi Karena Ada Yang Memang Karena Salah Satu Pihak Ini Ngotot Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan Pada Akhirnya Perkawinan Yang Menjadi Impian Tidak Dicapai Atau Gagal Menikah Gagal Melangsungkan Perkawinan Karena Konflik Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan Ini Tidak Teratasi Oleh Masing-masing Pasangan Mungkin Ini Yang penting Untuk Di Highlight Terkait Bagaimana Pasangan Ketika Mempersiapkan Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan Lagi-lagi Poin Yang Harus Disepakati Atau Dipersiapkan Bersama-sama Adalah Jangan Sampai Keputusan Untuk Membuat Atau Tidak Membuat Ini Malah Menjadi Konflik Yang Menyebabkan Tidak Terjadinya Perkawinan Yang Sebenarnya Itu Menjadi Tujuan Bersama Itu Yang Mungkin Ataukah Mungkin Juga Karena Salah Satu Pihak Menjadi Tahu Masing-masing Ini Pada Posisi Yang Seperti Memaksakan Kehendak Terus Perjanjian Perkawinan Ini Menjadi Bagian Daripada Jembatan Oh Ternyata Kita Menjadi Tahu Pasangan Kita Seperti Apa Jadi Memutuskan Untuk Gagal Menikah Karena Memang Karena Untuk Memutuskan Hal Ini Saja Sudah Sulit Nah Sahabat Keluarga Perjanjian Pramikah Atau Perjanjian Permikahan Itu Tadi Dari Mbak Ulan Juga Dan Sudah Dari Awal Tadi Kita Perbincangkan Dia Sebenarnya Kita Maksudkan Untuk Menjadi Sebuah Alat Quote Unquote Atau Sebuah Payung Sebuah Sarana Pengaman Merupakan Sarana Pengaman Jika Hal-hal Buruk Terjadi Dalam Pernikahan Sudah Aman Tapi Jangan Sampai Itu Justru Menjadi Pemicu Terjadinya Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Itu Yang Tadi Kita Ingatkan Terus Baik Sebelum Menikah Menjadi Tidak Menikah Atau Ketika Sudah Menikah Malah Jadi Sumber Konflik Ini Harta Gue Ini Harta Lu Dan Sebagainya Itu Itu Yang Yang Perlu Dihindarkan Nah Jadi Kesiapan Mental Kesiapan Psikologis Itu Memang Harus Menyertai Keputusan Untuk Membuat Atau Tidak Membuat Perjanjian Pernikahan Nah Kita Sampai Kepada Segmen Terakhir Ini Dengosi Dengan Mbak Ulan Jika Ada Pasangan Yang Memilih Untuk Membuat Perjanjian Pernikahan Prosedurnya Ini Gimana Ini Tentu Saja Yang Penting Untuk Kita Ketahui Bersama Para Sahabat Keluarga Di Rumah Berkaitan Dengan Ketika Keputusannya Adalah Membuat Perjanjian Perkawinan Atau Perjanjian Pranikah Apa Yang Harus Kita Persiapkan Dalam Hal Untuk Memenuhi Prosedur Atau Syarat Yang Memang Sudah Berlaku Di Aturan Hukum Indonesia Itu Yang Pertama Kita Harus Membawa Kartu Identitas KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga Terus Juga List Harta Kekayaan Disertai Dengan Bukti Kepemilikan Masing-masing Pihak Nanti Harus Dibawa Ke Kantor Notaris Notaris Akan Membantu Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan Ini Nah Dari Situ Nanti Akan Dibantu Oleh Notaris Didaftarkan Kepada Pencatat Perkawinan Nah Ini Pencatat Perkawinannya Ini Ada Beberapa Kemungkinan Jika Beragama Islam Didaftarkannya Di KUA Sesuai Dengan Perkawinan Kita Dicatatkan Begitu Juga Nanti Ketika Memang Non-Muslim Maka Didaftarkan Kepada Catatan Sibil Nah Itu Ketika Memang Perjanjian Dilakukan Peranikah Atau Sebelum Menikah Nah Tetapi Ketika Akan Dilakukan Perjanjian Perkawinan Ini Setelah Menikah Maka Tambahannya Itu Berkaitan Dengan Apa Namanya Bukti Perkawinan Akta Perkawinannya Seperti Apa Terus Juga Tentu Saja Tadi List-list Daftar Kekayaan Yang Sudah Dimiliki Selama Perkawinan Nah Itu Gambaran Perbedaannya Ketika Memang Ada Akan Dibuat Sebelum Perkawinan Dan Juga Setelah Perkawinan Baik Mbak Wulan Semakin Jelas Jadi Baik Sebelum Perkawinan Atau Sesudah Perkawinan Itu Bisa Dibuat Perjanjian Perkawinan Ini Dan Tenggang Waktunya Ini Tidak ada Aturan Resmi Berapa Bulan Berapa Tahun Sebelum Pernikahan Atau Sesudah Pernikahan Tidak ada Exact Berapa Bulan Berapa Tahun Gitu Gak Bisa Kapanpun Betul Ibu Tidak ada Aturan Yang Mencantumkan Secara Tegas Bahwa Berapa Bulan Setelah Perkawinan Itu Boleh Dibuat Perjanjian Perkawinan Dan Juga Sebelumnya Seperti Itu Sebelum Perkawinan Akan Nanti Dicatatkan Berbarengan Pada Saat Pencatatan Akta Perkawinan Ketika Sudah Sudah Ada Perkawinan Ataupun Sudah Menikah Akan Membuat Perjanjian Perkawinan Itu Kapan Sampai Dengan Pasangan Merasa Butuh Mungkin Sudah 5 tahun Perkawinan 10 Tahun Perkawinan Baru Merasa Butuh Penghasilan Dari Salah Satu Pihak Itu Tidak Ada Yang Pengusaha Gitu Ya Atau Tidak Ada Yang Riskan Untuk Tadi Yang Seperti Saya Sudah Ceritakan Berkaitan Dengan Pilot Dan Sebagainya Maka Oh Ini Sudah Mulai Butuh Nikita Karena Memang Ada Resiko Berkaitan Dengan Adanya Eksekusi Pada Harta Kekayaan Keluarga Yang Dirasa Itu Tentu Saja Akan Menjadi Menjadi Bagian Daripada Refleksi Secara Terus Menerus Sepanjang Keluarga Ini Dibangun Maka Faktor Resiko Harus Tetap Terus Diidentifikasi Selama Perjanjian Perkawinan Itu Baru Dirasa Dibutuhkan Setelah Perkawinan Berapa Puluh Tahun Pun Itu Diperbolehkan Untuk Dibuat Nah Sahabat Keluarga Kita Sampai Pada Penghujung Podcast Saga Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Garis Bawahi Yang Pertama Adalah Perjanjian Pernikahan Yang Dibuat Baik Sebelum Pernikahan Maupun Sesudah Pernikahan Hendaknya Kita Hendarkan Untuk Menjadi Sumber Konflik Dia Ditujukan Atau Bermanfaat Untuk Melindungi Diri Masing-masing Pihak Dan Juga Yang Diperjanjikan Untuk Upaya Mitigasi Dan Upaya Keamanan Hal-hal Yang Ingin Diamankan Apabila Hal-hal Buruk Terjadi Selama Pernikahan Hal-hal Buruk Itu Diantaranya Perceraian Ataupun Diantaranya Ada Eksekusi Kepailitan Ataupun Hal-hal Buruk Lainnya Perjanjian Pernikahan Juga Perlu Dihindarkan Untuk Memberikan Label Kepada Masing-masing Harta Apabila Kita Terjebak Pada Pelabelan Harta Benda Yang Dibawa Oleh Masing-masing Pihak Yang Dikawatirkan Adalah Dalam Kehidupan Berkeluarga Nanti Juga Ada Pengkotak Kontakan Harta Ada Pengkotak Kontakan Harta Sehingga Ketika Dilakukan Penggunaan Harta Yang Dibawa Oleh Masing-masing Pihak Ini Ada Kesungkanan Ada Juga Kemudian Pengungkit-ungkitan Ataupun Ada Hal-hal Lain Yang Tidak Baik Lainnya Itu Yang Perlu Kita Hindarkan Maka Perjanjian Peranikah Ini Juga Hindarkan Untuk Melabelan Semacam Itu Pada Hakikatnya Sebuah Pernikahan Adalah Menyatunya Dua Individu Untuk Tujuan Yang Sangat Mulia Menjadi Kholifah Di Muka Bumi Ini Untuk Meneruskan Keturunan Keturunan Yang Soleh-solehah Yang Baik Dan Dan Juga Untuk Membentuk Sebuah Keluarga Sakinah Mawada Warohmat Apapun Agama Yang Dianud Sesuai Dengan Tuntunan Agama Masing-masing Tentunya Nah Sahabat Keluarga Kita Sudah Banyak Berbincang Mulai Dari Apa Mengapa Bagaimana Dan Seperti Apa Perjanjian Pranikah Yang Dikenal Dengan Prenuptial Agreement Melalui Podcast Saga Kali Ini Dan Masih Banyak Lagi Angle Yang Bisa Kita Perbincangkan Diantaranya Mengenai Kesiapan Psikologis Dan Juga Dampak Psikologis Insya Allah Kita Akan Hadir Di Kesempatan Berikutnya Nah Sahabat Warga Di Penghujung Podcast Saga Kita Kali Ini Pertanyaan Masih Tersisa Tentu Saja Di Benah Kita Masing-masing Perlukah Membuat Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Peranikah Kita Serahkan Kembali Kepada Para Sahabat Warga Kepada Para Calon Pengantin Dan Banyak-banyak Telah Membaca Berkonsultasi Dengan Ahlinya Dan Orang Yang Bisa Dipercaya Untuk Podcast Saga Kita Kali Ini Saya Tutiku Sumawati Bersama Mbak Ulansari Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Sahabat Keluarga Semuanya Semoga Hal-hal Yang kita Perbincangkan Ini Memberikan Manfaat Dan Jangan Lupa Untuk Menyebar Luaskan Manfaat Manfaat Ini Kepada Keluarga Keluarga Lainnya Dan Juga Kepada Calon Pengantin Jangan 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 Lupa Berkonsultasi Kepada Ahlinya Kepada Orang Tua Kepada Mereka Yang Memang Bergerak Di Bidang Praktisi Hukum Dan Juga Psikolog Tentunya Demikian Terima Kasih Dari kami Dari Studio Podcast Saga Sampai Jumpa Assalamualaikum Sampai Sampai